Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Tukang AB, channel kreatif tanpa batas Nah untuk di kesempatan video kali ini teman-teman, saya akan berbagi beberapa cara gila yang bisa kita pergunakan untuk mengamankan motor kita dari yang namanya curanmor Karena semakin hari banyak sekali kasus curanmor di mana-mana Banyak sekali pengangguran sehingga mereka banyak yang nekat teman-teman untuk mencuri motor atau mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang Nah disini saya akan berbagi sebuah cara kreatif atau cara sederhana atau cara gila yang bisa kita pergunakan untuk mengamankan kendaraan bermotor kita Sehingga motor ini nanti akan aman dari yang namanya maling teman-teman Cukup menggunakan cara dan juga bahan yang sederhana saja Untuk tips yang pertama disini teman-teman bisa menambahkan baut seperti ini ya Bautnya nanti usahakan pada bagian sebelah sini bukan yang model seperti ini ya Bisa menggunakan model yang kunci L atau menggunakan kunci pas Jadi kunci yang jarang sekali dipakai oleh maling-maling atau dibawa oleh maling-maling Biasanya maling-maling jarang sekali menggunakan kunci pas dan juga kunci L Nanti kepalanya ini bisa diganti dengan model kunci L atau kunci pas Nah fungsi dari baut ini adalah untuk mengamankan kendaraan bermotor kita Kita taruh pada bagian cakram, piringan cakram ya teman-teman Caranya cukup simple Jadi ini kita lepaskan terlebih dahulu seperti ini teman-teman Dan untuk baut seperti ini harganya juga lumayan murah ya Teman-teman bisa beli di bengkel terdekat dari rumah kita Harganya paling cuma seribu rupiah Nah seperti ini ya teman-teman Kita taruh pada bagian piringan bawah Bukan piringan atas Fungsinya supaya tersamarkan Tidak terlihat oleh maling ya Kita taruh pada bagian bawah sebelah sini Jadi ini fungsinya adalah ketika motornya didorong Atau dipergunakan untuk jalan Dia akan berhenti otomatis Dan malingnya nanti akan bingung Dia akan mencari tahu kenapa motor ini tidak bisa digunakan untuk berjalan Kenapa rodanya mengunci teman-teman Dan semakin lama maling mencari tahu Dia akan semakin khawatir Jadi khawatir takut ketahuan Otomatis nanti dia akan langsung pergi motornya ditinggal Dan ini akan menjadi motor yang aman teman-teman Untuk tips selanjutnya teman-teman bisa menggunakan sendok plastik Seperti ini ya Sendok plastik yang mudah sekali kita dapatkan di rumah Ini kita membutuhkannya hanya sedikit saja Jadi kita potong pada bagian atasnya sebelah sini Kita potong sedikit seperti ini Untuk potongannya nanti bisa menyesuaikan saja teman-teman Menyesuaikan sesuai dengan bentuk motor teman-teman ya Ini kita potong sedikit seperti ini Oke seperti ini Dan ini sudah bisa kita pergunakan Untuk mengamankan kendaraan bermotor kita Nah kita pasang pada bagian saklar ini ya teman-teman Saklar apa namanya klakson Kita pencet kemudian kita pasang seperti ini Dan ini tersamarkan teman-teman Ini sudah bisa kita pergunakan Nah sebagai contoh ya teman-teman Motornya ini diparkir di jalan atau di teras Dan ternyata ada maling mau mengambil motor ini Sebagai contoh ini adalah kunci T ya Sebagai contoh saja Ketika dihidupkan motornya akan mengeluarkan isarat Seperti ini teman-teman Dan ini sangat berisik sekali ya Jadi otomatis semua orang yang ada di rumah nanti akan keluar Dan malingnya akan lari terbirit-birit karena kaget Jadi dia tidak tahu kalau pada bagian sebelah sini Sudah kita modifikasi teman-teman Jadi sederhana, simple, tapi sangat bermanfaat sekali Nah Sangat mantap sekali teman-teman Sangat berisik sekali ya Kemudian teman-teman untuk tip yang selanjutnya Motor yang normal itu ketika di starter atau di engkol pun Dia tetap akan hidup ya Sebagai contoh seperti ini Ini kita hidupkan, kita starter ya Ini sedikit agak sewak teman-teman akhirnya Tapi masih bisa hidup ya Ini kalau motor yang normal Kalau di engkol pun juga akan tetap hidup ya Ini saya matikan Kita engkol pada bagian sebelah sini Bisa terdengar Motornya tetap hidup Nah disini bagaimana caranya Supaya motor ini ketika di starter Ataupun di engkol dia tidak hidup Caranya cukup simple, cukup mudah Bagaimana cara kita melakukannya teman-teman Ketika motor diparkir di rumah Dalam kondisi lama Misalkan teman-teman pulang kampung Atau ditinggal ke tempat sodara Dalam jangka waktu beberapa hari Teman-teman bisa melepas pada bagian sebelah sini Ini ada kotak kecil Kita lepas saja Ini namanya adalah Sekring teman-teman Jadi pemutus arus Kelistrikan pada bagian motor Ketika ini kita lepas Motornya sama sekali tidak akan hidup Sebagai contoh ya Ini sudah saya lepas Disini tidak terpasang Ini mau di starter Atau mau di engkol pun Dia tidak akan tetap hidup Indikatornya mati ya Sama sekali tidak mau hidup Tidak ada tanda-tanda Listrik ya Pada bagian sebelah sini juga Sama sekali tidak hidup teman-teman Jadi ini bisa kita simpan Jadi untuk mengamankan kendaraan bermotor kita Ketika kita tinggal Dalam posisi lama ya Kita hidupkan kembali Ini posisinya On ya Kita offkan dulu Kita masukkan sebelah sini Oke Kita onkan Indikator hidup ya Ini maaf sekali Akinya agak sedikit soat Saya engkol saja teman-teman Bisa terlihat ya Hidup Jadi ini caranya cukup praktis Cukup kita lepaskan saja Pada bagian sekringnya Ini posisi motornya hidup ya Saya lepas ya Langsung mati teman-teman Bisa terlihat ya Jadi kecil-kecil cabai rawit Ini bisa kita manfaatkan juga Untuk mengamankan kendaraan bermotor kita Kemudian tips selanjutnya adalah Tips bonus yang bisa teman-teman Praktekin langsung di kendaraan teman-teman Bisa di motor Ataupun di mobil teman-teman Dengan menggunakan pasta gigi Seperti ini Kita siapkan pasta gigi Kemudian kita Taruh pada bagian kaca sepionnya Teman-teman Sebagai contoh Kaca sepion yang sebelah kanan ya Saya tambahkan pasta gigi seperti ini Yang sebelah kiri tidak Ini kita usap-usap Sampai Full penuh di semua kaca Oke seperti ini Kemudian kita diamkan kurang lebih sekitar 3-5 menit ya Oke setelah kurang lebih sekitar 5 menit Ini pasta giginya sudah sedikit mengering Kemudian untuk proses selanjutnya Tinggal kita siapkan lap Dan kita lap sampai bersih Sampai pasta giginya menghilang ya Kita lap terlebih dahulu Oke setelah bersih seperti ini Ini sepionnya sudah bisa kita pergunakan Untuk membantu penglihatan kita Jadi bisa membuat keselamatan kita di jalan itu Menjadi lebih mantap lagi teman-teman Sebagai contoh seperti ini ya Jadi ini bisa kita pergunakan ketika musim hujan tiba Ini ketika musim hujan tiba Pada sebelah kiri ya sepionnya Bisa terlihat Ini pandangannya sangat terganggu sekali Ketika musim hujan tiba Pasti akan terkena air seperti ini Pandangan kita ke belakang sangat terganggu ya Sedangkan yang sebelah kanan Setelah kita kasih pasta gigi Kita bisa lihat Tidak ada air yang menempel pada bagian sebelah sini teman-teman Pandangan kita jauh lebih jelas ya Kita bisa lihat Perbedaannya sangat jelas sekali Sebelah kiri Nah ini bisa kita aplikasikan ketika musim hujan tiba Jadi sangat bermanfaat sekali ketika musim hujan Kita bisa melihat arah ke belakang Tanpa harus mengelap kaca terlebih dahulu Nah cara seperti ini bisa kita aplikasikan di bagian kaca sepion motor ataupun di kaca sepion mobil ya teman-teman Oke teman-teman semoga beberapa tips sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya Dan juga buat teman-teman yang suka trik sederhana ini Bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman Dan mungkin cukup sampai disini dulu video terbaru dari Tukang AB Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Semoga sehat selalu Sampai jumpa di video selanjutnya Selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh